Halo sahabat youtube semuanya, bagi kalian yang sudah punya ataupun berniatan ingin memelihara marmut hias tapi tidak tahu cara memeliharanya, jangan khawatir teman-teman karena video ini sangat cocok sekali bagi teman-teman semua. Karena berisi tentang 11 tips dan juga trik bagaimana cara memelihara marmut hias secara baik dan juga benar. Oke seperti apa penjelasannya, simak video ini sampai habis. Selamat menonton! Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis! Oke jadi kalau boleh saya katakan ya, marmut hias itu harganya relatif mahal. Bagi kalian yang setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Langsung saja inilah 11 cara pemeliharaan marmut hias. Yang pertama persiapan kandang. Nah untuk bahan dari kandangnya sendiri itu terserah dari teman-teman ya, mau pakai galvanis boleh, kawat ram juga boleh, bilah bambu boleh, mau pakai plastik juga tidak masalah. Nah itu semua. Yang penting harus ada dua catatlah disini. Yang pertama yaitu harus rapat. Yang kedua harus tertutup. Nah, rapat dan tertutup disini itu agar nanti dari predator contohnya tikus, kucing itu tidak bisa masuk dan memakan marmut teman-teman semua. Oke setelah itu, nanti di dalam kandangnya kalau bisa ya dikasih mainan dan juga tempat pakan dan juga minum. Untuk mainan disini sebenarnya bukan pilihan yang utama ya, tapi kalau mau buat bagus-bagus ya dikasih mainan tidak masalah. Kemudian untuk kandangnya sendiri kalau bisa itu modelnya panggung ya. Jadi untuk pembersihannya itu mudah. Kemudian setelah kita siapkan kandangnya, nah kita harus menempatkan kandang itu di lokasi yang nyaman, aman, tidak terkena matahari secara langsung, dan juga usahakan jangan bising. Nah untuk macam-macam modelnya, baik dari bahannya ataupun cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya sudah ada di video-video saya ya. Silahkan teman-teman semua bisa tonton agar paham lagi ya model perkandangan yang baik itu seperti apa. Bibit Nah yang paling gampang kita amati itu adalah fisiknya. Yang harus diperhatikan untuk masalah fisiknya yaitu yang pertama tidak cacat. Cacat disini bisa ada di telinganya, kakinya, bulunya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak kurus. Kalau marmut yang gemuk itu pertanda bahwa marmut itu doyan makan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pilihlah marmut yang sehat. Yang keempat, kalau bisa usahakan matanya itu benar-benar cerah. Dan juga yang terakhir untuk bulu-bulunya itu pilihlah yang bersih ya, tidak kusut. Kemudian ketika memilih bibit, nah ini usahakan ya untuk marmut itu jangan terlalu agresif. Karena apa sih? Kalau misalnya marmut itu terlalu agresif, nanti itu bisa-bisa menyerang marmut yang lainnya. Nah, bagi teman-teman semua yang masih bingung tentang jenis-jenis marmut, terutama marmut hias ya, dan juga harganya sendiri ataupun karakteristiknya. Teman-teman semua jangan khawatir karena di video-video saya sebelumnya itu sudah saya upload ya, tentang jenis-jenisnya, karakteristik, dan juga harganya sendiri. Jadi bisa ditonton dahulu ya teman-teman. Kemudian siapa tahu bisa memberikan referensi sebelum membeli. Oke next, yang ketiga yaitu selalu perhatikan jumlah dan juga jenis setiap kandangnya. Nah, maksudnya gimana sih? Nih, yang pertama ya, ketika teman-teman semua membeli, usahakan itu minimal 2 ekor, agar marmutnya sendiri itu tidak merasa kesepian dan juga tidak stres. Kalau stres nanti akan berakibat fatal terhadap kesehatannya sendiri. Yang kedua, setiap kandang itu usahakan ada jantan dan juga betinanya, agar nanti bisa melanjutkan perkawinannya dan juga mendapatkan keturunan yang banyak. Oke, kemudian yang ketiga nih, jangan campur dengan jenis marmut hias yang berbeda. Contohnya ini jantannya silky, kemudian betinanya peruvia. Nah, ditakutkan kalau itu terjadi perkawinan, itu akan berpengaruh terhadap keturunannya sendiri. Nah, kalau di dalam satu kandang itu jenis marmutnya sama, misalnya mau dikasih satu jantan dan juga lima betinnya itu tidak masalah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di dalam kandang itu ada lebih dari satu jantan, itu biasanya nanti marmutnya akan ini, apa namanya, bertengkar. Nah, teman-teman semua lebih baik meminimalisir ya daripada mengobati. Tapi tanpa minum juga pastinya serat kan. Nah, sama juga seperti marmut juga begitu. Tapi kalau kita misalnya memberikannya makan rumput, nah berarti untuk airnya sendiri tidak masalah ya. Kalau misalnya kita mau dikasih mungkin satu hari, dua kali juga tidak masalah. Karena memang kalau rumput itu sudah mengandung air. Oke, yang perlu digaris bawah di sini yaitu yang pertama, jangan berikan rumput busuk ya, ataupun yang sudah basi. Karena itu akan berefek nanti menimbulkan penyakit bagi marmut sendiri. Kemudian yang kedua, untuk minuman sendiri itu harus diganti ya, minimal paling tidak satu hari sekali ya. Nah, satu hari sekali maksud saya. Kemudian yang ketiga ya, usahakan jangan ada makanan sisa, karena ini akan beresiko ya terhadap penyakit-penyakit yang nantinya akan menyerang marmut sendiri. Nah, untuk jenis-jenis pakan yang harus diberikan dan juga dihindari, ini sudah ada di video-video saya juga ya. Kemarin juga sempat di-upload. Jadi teman-teman semua bisa juga dilihat ya, agar buat referensi juga. Oke, next. Yang kelima masalah perawatan marmut. Nah, kalau marmut hias itu merupakan marmut kesayangan ya. Yang harus kita perhatikan di sini, kita harus menjaga kebersihannya selalu. Contohnya nih, harus kita mandikan. Nah, untuk mandinya sendiri itu paling tidak satu bulan sekali lah. Kalau nanti mandinya itu terlalu sering, contohnya satu hari sekali atau dua hari sekali, nah itu bisa-bisa berakibat buruk terhadap kesehatan marmut sendiri. Kemudian untuk yang bulu-bulunya panjang nih, terutama untuk marmut silky ataupun koronet. Itu harus disisir ya teman-teman semua, agar tidak gembel. Kalau misalnya bulunya sudah gembel, itu merupakan sarang penyakit-penyakit sendiri. Sehingga akan menyerang dari kesehatan marmut sendiri. Kemudian ya, saya memberikan saran bagi teman-teman yang ingin membeli marmut. Lebih baik kalau memang tidak ada waktu khusus untuk merawat marmut. Atau lebih banyak bekerja ya. Lebih baik pilihlah marmut yang bulu-bulunya pendek. Kalau memilih marmut yang bulunya pendek, itu kalau tidak dimandikan atau tidak disisir itu tidak masalah. Karena tidak akan berakibat terhadap gembel. Tapi kalau misalnya milih marmut yang rambutnya panjang. Kalau kita tidak rajin-rajin memandikan, rajin-rajin menyisir ataupun membersihkan kandangnya. Nanti ditakutkan akan mudah sekali dalam rambut itu gembel. Sehingga menyebabkan timbulnya sarang penyakit di situ. Berbahaya bukan teman-teman semua? Oke next, yang ke-6 yaitu sanitasi kandang. Nah, sanitasi kandang itu kata lainnya membersihkan kandang. Oke, jadi untuk pembersihan kandang sendiri itu paling tidak ya minimal 1 kali dalam sehari. Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kandang marmut sendiri. Karena memang untuk kotoran marmut sendiri itu baunya tidak enak ya teman-teman. Karena kalau dihidup juga di dada itu terasa sesak. Maka dari itu sama juga kalau misalnya marmut tidak dibersihkan kandangnya secara rajin. Dan maka itu bisa mengibatkan marmut kita tidak sehat. Oke next, yang ke-7 yaitu ajaklah marmut untuk berinteraksi. Nah, maksudnya gimana sih? Paling tidak kita mungkin satu hari sekali lah. Kita ajaklah untuk marmut itu bermain. Agar marmut sendiri itu tidak merasa kesepian dan juga tidak stres. Bisa juga untuk sesekali ya. Di umbar mungkin di luar rumah. Tapi tetap harus dengan penjagaan kita yang ketat. Agar juga marmut juga bisa melihat sekitarnya. Tidak hanya murni di kandang saja. Karena memang kalau marmut sendiri itu, kalau kita ajak interaksi itu akan berikan respon yang baik. Contohnya, teman-teman semua memberikan pakaian terhadap marmut. Nah, itu otomatis marmut sendiri itu akan respon. Jadi mungkin ketika diajak selfie ataupun apa, nanti juga akan manut gitu ya. Kalau sering-sering diajak untuk berinteraksi. Berbeda juga kalau misalnya teman-teman semua tidak pernah mengajak marmut sendiri. Mungkin berkenalan, berinteraksi dengan lingkungannya. Itu kemungkinan ya, marmut sendiri itu akan mudah stres dan juga memiliki rasa ketakutan yang luar biasa. Jadi itu akan berfungsi efek terhadap kesehatan dari marmut. Oke next, yang ke delapan yaitu timbang bobot badannya satu minggu sekali. Kalau pertambahan bobot badannya lebih dari 30 gram, itu bisa menandakan bahwa marmutnya obesitas. Dan kalau obesitas, itu tidak baik tentunya untuk kesehatan hewan. Manusia pun kalau obesitas juga tidak baik ya kan. Sama juga seperti hewan. Kemudian kalau pertambahan bobot badannya kurang dari 30 gram, itu juga tidak bagus. Karena menandakan bahwa marmut tersebut itu mungkin sakit. Ataupun tidak doyan makan ya, karena marmut itu akan kurus. Terus nih, untuk pertambahan bobot yang ideal itu berapa sih? Paling tidak rata-rata kurang lebih 30 gram per minggunya. Nah itu menandakan bahwa marmut teman-teman semua itu normal ya. Oke next, yang ke sembilan yaitu pantau kesehatan marmut setiap saat. Nah jika teman-teman semua ya melihat marmut kita sakit, maka segera isolasikan. Atau kata lainnya segera pisahkan dari marmut-marmut yang lainnya. Ditakutkan nanti kalau marmut itu memiliki penyakit yang menular ya. Itu akan menyerang marmut-marmut kita yang sehat. Setelah kita tahu nih marmut kita sakit, kemudian kita pindahkan ke tempat untuk perawatan marmut ya. Nah kita berikan perawatan agar marmut itu sehat kembali. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa merawat marmut, ya kita bawa aja ke dokter hewan ya. Dokter yang ahlinya mengobati penyakit-penyakit hewan tersebut. Kalau misalnya teman-teman semua nggak tahu penyakit-penyakit marmut ditakutkan, nanti marmut tidak akan tertolong dan juga bisa mati. Ya kan? Mending dibawa ke dokter hewan daripada kita obati sendiri kalau kita tidak tahu. Benda atau tidak? Oke next, yang ke sepuluh yaitu masa perkawinan. Sebaiknya ya teman-teman jika mau mengawinkan marmutnya, itu paling tidak minimal 2 bulan lah. Agar nanti mendapatkan keturunan ataupun anakan yang memiliki genetik yang bagus ataupun berkualitas. Sebenarnya kalau marmut itu pada usia 1-2 bulan itu sudah siap kawin. Namun untuk reproduksinya sendiri ditakutkan belum siap ya, karena masih usia muda. Ya lebih baik kita menunggu 1 ataupun setengah bulan ya untuk mendapatkan kualitas yang lebih bagus lagi. Kemudian untuk masa bunting atau masa hamilnya marmut itu antara 1,5 sampai 2 bulanan. Itu sekitar situ ya teman-teman semua. Nah ketika kita tahu kalau marmut itu sedang bunting, kita usahakan nih, pisahkan dari pejantan yang lainnya. Kalau nanti kita tidak dipisahkan dengan pejantan, ditakutkan nanti betina yang sedang hamil itu akan diserang oleh pejantannya sendiri. Nah ketika juga sudah melahirkan juga, kita harus pisahkan dari kandang pejantan dan juga betinnya sendiri. Agar nanti anakannya itu aman, tidak diserang oleh pejantan juga. Oke next, yang terakhir yang ke sebelas yaitu kita harus bergabung dengan grup ataupun komunitas-komunitas marmut hias atau guenepik. Nah ini adalah merupakan contoh ya, saya bergabung oleh komunitas-komunitas Facebook yang namanya guenepik. Nah ini merupakan gabungan se-Indonesia kalau tidak salah. Nah ini teman-teman semua bisa sharing di sini nih. Misalnya cara pemberian pakan yang baik itu gimana, cara sanitasi gimana, cara memadikan marmut hias gimana, cara mengobati penyakit ini, itu, ini, itu gimana. Nah intinya masih banyak lagi. Nah selain bergabung di grup Facebook, nah kita juga bisa juga bergabung di grup WhatsApp. Nah ini contohnya dari saya yang kemarin saya juga bergabung di grup WhatsApp guenepik. Nah ini tapi ini untuk yang satu provinsi ya, ini di Jawa Tengah, kalau saya memang domisili dari Jawa Tengah. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman semua. Nah di grup ini kita bisa sharing-sharing ya tentang ilmu-ilmu marmut hias juga. Kalau misalnya ada yang punya marmut bagus juga, kita boleh nih kalau mau membeli atau mungkin nanti kita mau buat jual-beli juga gak masalah ya kan. Kalau satu tujuan kan bagus. Nah kalau teman-teman semua nih punya marmut hias terus dijual di pasaran biasa nih, di pasar-pasar umum, itu harganya akan murah. Karena kalau masyarakat umum itu kan belum tahu kalau itu marmut hias setahunnya, kalau marmut itu ya hanya marmut. Artian ya marmut lokal biasa lah, harganya relatif murah. Kalau di sini marmut lokal biasa tuh harganya antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Jadi kalau di daerah teman-teman ya saya kurang tahu ya. Oke teman-teman semua mungkin cukup sampai di sini ya informasi dari seputar petanakan yang bisa diberikan. Semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan juga subscribe ya. Kalau mau, kalau enggak ya gak masalah ya kan. Kalau ilmu ini berasa bermanfaat ya boleh banget nih dibagikan ke teman-teman semua. Agar informasinya tidak stagnan di kalian semua. Oke mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.